Cristiano Ronaldo baru saja membuat geger internet dengan sebuah interview dengan Pierce Morgan Interview itu seperti memendam euphoria kemenangan Manchester United melawan Fulham tadi malam Dalam interview tersebut, Ronaldo curhat tentang beberapa hal yang sepertinya coba ia pendam selama ini Kita harus bertanya-tanya kenapa Ronaldo memilih Pierce Morgan sebagai interviewer atau teman curhatnya Tidak lain tidak bukan karena Pierce Morgan selama ini dikenal sebagai jurnalis Inggris Yang berhasil membuat tokoh-tokoh Alpa atau tokoh-tokoh pria yang berkepribadian tinggi Seperti Andrew Tate dan Jordan Peterson untuk ngomong dan mengutarakan sisi-sisi lemah mereka Karena memang sangat sulit bagi seorang interviewer untuk bisa membuat orang yang berkepribadian tinggi Seperti Ronaldo ini untuk mengutarakan masalah-masalahnya atau hal-hal yang membuat mereka depresi Karena citra yang begitu kuat ditampilkan di media Banyak orang yang mungkin lupa kalau orang seperti Ronaldo ini juga bisa merasakan kesedihan, penolakan, maupun pengkhianatan Masalah depresi Ronaldo ini bukan merupakan hal baru Diketahui sebelumnya Ronaldo juga sempat menghubungi Jordan Peterson Seorang psikolog klinis asal Kanada untuk membuka satu sesi terapi untuk depresi yang sedang ia alami Sepertinya Ronaldo tidak dalam keadaan emosional yang baik ya Nah, interview antara Firz Morgan dengan Ronaldo ini seperti membuka semua tabir Atas naik-turun hubungan antara Cristiano Ronaldo dan Manchester United Fans MU terbelah menjadi dua Ada yang beranggapan kalau interview ini adalah hal yang baik Karena bisa membuat lega hati seorang Cristiano Ronaldo Namun banyak juga yang beranggapan kalau Firz Morgan menjadi api pembakar hubungan antara Ronaldo dan Manchester United Oke, dalam interview itu Ronaldo membahas beberapa hal yang coba saya sebutkan satu per satu Yang pertama, Ronaldo merasa dihianati oleh Manchester United Manchester United mencoba memaksa saya keluar Bukan hanya pelatih, dalam tanda kutip Eric Ten Hag Tetapi juga para tokoh dalam klub Saya merasa dihianati Saya merasa beberapa orang tidak menginginkan saya di Manchester United Bukan hanya tahun ini Melainkan tahun lalu juga Selain membahas tentang perasaan dirinya yang merasa dihianati Ia juga membahas tentang beberapa fasilitas di Manchester United yang belum diperbaharui Dan masih sama seperti ketika awal dia datang ketika masih muda Tidak ada yang berubah di Manchester United Tidak hanya jacuzzi Kolam renang Atau gym Bahkan beberapa poin seperti teknologi Dapur Dan safe Juga tidak berubah Saya sangat menghargai para safe atau orang-orang yang sangat loyal di sana Mereka orang-orang yang sangat baik Tapi aku berharap bisa melihat hal yang beda di sini Teknologi, infrastruktur, dan lainnya Dan selanjutnya Ia juga menyampaikan betapa kaget dirinya ketika Rafrangnik ditunjuk sebagai manager Kalau anda bukan pelatih Bagaimana bisa anda menjadi bos di Manchester United? Aku bahkan tidak pernah mendengar orang ini sebelumnya Ia juga menyampaikan kekecewaan dirinya dengan Eric Tenhang Aku tidak punya respect kepada Eric Tenhang Karena dia juga tidak menunjukkan respect kepada saya Jika anda tidak respect kepada saya Saya juga tidak akan respect kepada anda Dan Cristiano Ronaldo juga menyebutkan bahwa Semenjak kepergian Sir Alex Ferguson Banyak hal yang berubah Atau Manchester United tidak dalam track yang bagus Dia mengatakan Seperti yang dikatakan Picasso Kalau kau menghancurkannya Maka bangunlah Dan jika mereka ingin memulai bersama saya Bagi saya itu bukan masalah Sebuah klub yang sebesar ini harus berada di atas Tetapi tidak untuk saat ini Sama sekali tidak ada alasan Hal ini bisa terjadi Tidak lupa Cristiano Ronaldo juga menyampaikan Betapa dia sangat mencintai fans Manchester United Saya sangat mencintai Manchester United Saya sangat mencintai para fans Mereka selalu berada di pihak saya Tetapi Jika Manchester United Menginginkan hal yang berbeda Atau hal yang lebih baik Mereka harus merubah banyak hal Tetapi sekarang Progresnya adalah nol Sejak Sir Alex Ferguson pergi Nah begitu kira-kira rangkuman Interview antara Cristiano Ronaldo dengan Firz Morgan Banyak orang beranggapan bahwa Interview ini adalah menjadi Akhir dari hubungan antara Manchester United dengan Cristiano Ronaldo Bisa jadi Nanti di transfer window Januari Cristiano Ronaldo akan dijual Jika ada klub yang menginginkan Dan yang pasti Di jajaran pimpinan Manchester United Tidak akan baik-baik saja Dan akan merespon Tindakan Cristiano Ronaldo Saat ini yang telah membuat Banyak Kegegeran dengan cara Menyampaikan Unek-uneknya Yang ia alami selama ini Oke gitu Kira-kira Terima kasih Terima kasih